Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Afyuka Dwayani Disini saya akan menjelaskan tentang Menghitung luas dan keliling Pada bangun datar Jajar genjang belah ketupat dan persegi panjang Sebelum kita mulai Saya sudah siapkan pertanyaan Yang akan kita bahas Langsung saja yang pertama Tentukan luas bangun datar berikut Disini dapat kita lihat Terdapat dua bangun datar Yang pertama Bangun datar jajar genjang Dan yang kedua Bangun datar belah ketupat Oke langsung saja kita mulai Kita buka aplikasi GeoGebra Langkah pertama Kita klik poligon Lalu kita klik pada satu titik sembarang Dan buat gambar Yang membentuk Cesar genjang Dan belah ketupat yang digabung Setelah terbentuk gambar seperti berikut Kita buat diagonal-diagonal Untuk belah ketupat Dengan cara Klik segmen Hubungkan Antara titik C ke E F ke D Terima kasih telah menonton! Kari putus-putus Setelah itu, kita cari masing-masing panjang sisi dan panjang diagonalnya Dengan cara Klik distance or length Kemudian klik pada Tiap titiknya Selanjutnya Untuk mencari luas Kita klik area Kita klik dua kali pada bidang Maka sudah ketemu luasnya Kita lanjut soal berikutnya Tentukan luas dan keliling pada bangun datar berikut Di sini dapat kita lihat Terdapat dua bangun datar bersegi panjang Oke, kita lanjut Kita buka Langkah pertama Langkah pertama, kita klik poligon Kita klik pada titik sembarang Dan buat gambar bangun bersegi panjang Maka sudah dikejutnya key lebih dari kerusi panjang Пол均hov Tentukan luasnya A게 당시 Dan luasnya setelah terbentuk gambar seperti gambar berikut kita cari panjang masing-masing sisinya kita klik distance or line kita klik pada tiap titiknya untuk mencari keliling kita klik dua kali pada bagian bidangnya maka sudah ketemu kelilingnya untuk mencari luasnya kita klik area kita klik dua kali pada bidangnya maka sudah ketemu keliling dan luas persegi panjang demikianlah cara untuk mencari luas dan keliling jajar genjang belah ketupat dan persegi panjang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati berikutnya melakukmati sedikit dan